Intro Bangun tidur cuci muka Habis itu duduk di kursi Siapa sih yang tidak suka Mengumpulkan barang koleksi Selamat datang di Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curhat You Nah, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, dengan Sogi Dan nanti dengan tamu-tamu saya yang luar biasa Tamu-tamu cilik yang memiliki Barang-barang koleksi Pasti anda juga punya barang-barang kesukaan kan Sampai tahap koleksi tidak Dibeli, dikumpulkan Dirawat, disayangi Nah, bagaimana cerita Tamu-tamu cilik saya Dan juga tanggapan orang tuanya Dengan kolektor cilik ini Kita akan ngobrol sama-sama sekarang Langsung saja saya panggilkan Tamu yang pertama Ini dia, Mama Tita Dan juga anaknya Hanjuan Halo, selamat datang Waduh, apa kabar Hanjuan? Sip, apa kabar Mama Tita? Ya, silahkan sebelah sini Mama Mereka ini koleksinya Lego Waduh, sejak kapan kamu mau koleksinya? TKA TKA? Sekarang kamu kelas? Tiga Kelas tiga Berarti sudah lama ya? Oke Oke Tanggapan Mama waktu itu Wah Anak saya kecil-kecil Emang bisa nyusun Lego sendiri? Iya, awalnya sih masih dibantuin Cuma pas TKA udah bisa Lihat petunjuk sendiri Oke Dan sekarang koleksinya sudah banyak ya? Nanti kita cari tahu koleksinya seberapa banyak Silahkan duduk Iya Silahkan duduk Dan berikutnya Saya punya tamu cilik juga Dengan koleksinya juga Ini dia Mama Landi Dan juga Sherin Halo Selamat datang Ini adalah kolektor LOL Surprise Halo atas blog Oke Halo Mama Landi apa kabar? LOL Surprise Anak aku juga suka Dia selalu mencari Bolanya Kemudian dikocok-kocok gitu Pengen tahu isinya Kamu udah pernah dapet yang kamu pengen? Udah pernah? Targetnya masih ada lagi gak sekarang? Iya Masih ada berapa targetnya? Dua lagi Yang kamu belum temuin ya Mama suka bantuin cari gak? Iya Itu kan gak kelihatan Betul Sudah punya trik ya tapi? Enggak Benar-benar surprise ya Random Oke nanti kita cerita lagi Seberapa surprise-nya dia Kalau menempatkan yang dia pengen Oke silahkan duduk Silahkan duduk Dan ini dia Tamu cilik saya dan orang tuanya Yang terakhir Ini ada seorang papa Dan juga anaknya Ewan dan Papa Agus Halo 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 Ewan Taras dulu Papa Agus Taras juga Taras juga Oke Ewan dan Papa Agus ini Koleksinya adalah buku Bukunya buku Buku apa aja nih papa? Buku cerita Dongeng Disney Sampai Sekarang dia Suka novel anak Suka novel anak? Biasanya kalau anak-anak tuh Sukanya cerita yang bergambar Kayak Apa namanya Komik-komik gitu Kamu sekarang udah bisa baca yang Tulisan semua? Bisa Sudah bisa? Luar biasa Nanti kamu cerita ya Buku yang terakhir kamu beli apa ya Oke Tos blo Sekarang kamu duduk disana Silahkan duduk juga papanya Dan tentunya Tidak lengkap Kalau obrolan kita kali ini Tidak ditemani Oleh psikolog kita Supaya kita ngobrol-ngobrolnya Bisa lebih dalam lagi Langsung saja kita panggilkan Ini dia Anti Analia Ya Yeay Hai Anti Halo Tos juga ah Makanya sama adik-adik ini Ini adik-adik kita Dan juga ini orang tuanya Halo Anu Halo 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 Oke Silahkan Anti Iya Iya Hari ini Anti kita bakal ngobrol Dengan orang tua Dan anak-anaknya Oke Yang memiliki koleksi-koleksi Koleksi yang luar biasa Ada mainan Ada buku Ada mainan yang mengejutkan Karena waktu beli kita gak tau isinya apa ya Mungkin anak-anak juga ada yang koleksi gitu Anak-anak sejak usia ini memang wajar mereka untuk memiliki koleksi Sudah mulai 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 Karena mereka kan sudah mulai bisa membedakan Mana yang menarik Mana yang valuable Mana yang ya biasa aja gitu Mana yang unik Mana yang random Mana yang orang lain juga semua punya Yang hanya aku yang punya Sudah mulai di usia segini Jadi dengan koleksi anak-anak ini bisa belajar tentang sesuatu Banyak Banyak yang bisa dipelajari Baik Apa saja yang mereka akan bisa pelajari dengan mengkoleksi ini Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan tamu-tamu kolektor kita Nah jadi jangan kemana-mana tetap di Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curhat Yu Kembali lagi di Kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Curhat Yu Ada yang bisa nyalain lampunya gak Ini gelap nih kayaknya disini Hah? Ada yang bisa nyalain lampunya gak? Udah nyala Udah nyala? Udah nyala Oh aku pakai penutup mata Ini adalah bagian dari permainan kita kali ini Di segmen ini kita akan mengetes kemampuan dari anak-anak untuk bisa membereskan mainannya Oke Nanti Anak-anak kan punya mainan Banyak kadang-kadang suka berantakan Seringan kali ya Seringan gitu Coba kasih tau nanti Kita tuh harus membereskan mainan kita kan nanti ya bener ya Iya dong Tuh kan tanggung jawab Kalau kita koleksi Kalau kita gak beresin Nanti koleksinya berceceran sayang apa enggak? Sayang Sayang Disini siapa yang suka beresin mainannya? Suka beresin mainannya? Tapi kalau Lego emang Satu dus aja ada yang hampir ribuan pieces kan ya Jadi beresinnya agak makan waktu ya Oke tapi sekarang kita akan tes nanti Mau Papa siap ya Siap Kita akan bermain dengan Mama Tita dulu dengan Hanjuan Jadi permainannya adalah Mari kita baju ke depan Kita lihat kekompakannya Hanjuan nanti kamu akan ditutup matanya seperti Om Sogi tadi Oke setelah ditutup Nanti kamu harus membereskan mainan ini Sesuai dengan posisinya seperti tadi ya Di dalam kotak juga ini Nah Ada banyak keinginan Yang aku akan berantakin Aku akan tutup ini disana Begini nih Gitu Ini disini Nah yang ini Mau aku lepas nih Halo Ini gimana Beresinnya Oh Yang paling gede Oke Dan Hanjuan punya Waktu hanya Satu menit saja Aku punya Ini nih Stopwatch disini Oke Bundanya sebelah mana Bunda boleh nanti Hanjuan geser disini Oke Bunda disana Nanti bunda Tolong bantu dengan perintah Iya Hans Sebelah kanan Ambil Taruh Kayak gitu ya Oke Sudah siap? Siap Siap Oke Kita mulai sekarang Oke Ini giginya di bawah Tersalah lagi Waktunya dimulai dari Sekarang Oke Bukan Bukan Yang gede dulu Depan Depan Iya Oke Oke Kelihatan gak? Ayo 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 Jangan sampai Ketinggalan Pelan-pelan Pelan-pelan Jangan sampai Baru 30 detik Mobilannya Oke Mobilannya dimana? Kebalik-kebalik Kebalik Oke Sekarang Oh iya Oke 42 detik Oke Justru Justru dia yang mengaku Enggak perlu Tapi Dia suka beresin mainannya juga gak sih? Kadang-kadang Kadang-kadang Oke Silahkan kembali duduk Ya Mama juga kembali duduk Wow jadi aku gak usah beresin Enggak siapin begini aja Untuk peserta berikutnya Oke Yang berikutnya akan ada Mama Landi dan juga Sherin Silahkan wajib ke depan Sudah tau ya permainan seperti apa tadi ya Oke Aku mau berantakin dulu nih Oke Sudah siap? Aku tutup matanya ya Siap Waktunya sama Satu menit Dimulai dari Sekarang Mama kasih petunjuk Mama Kiri Aduh Kiri Iya 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 Oke Oke Wah Ini juga hewan Hujanya dulu salah Kebalik-kebalik Sayang Sayang kebalik Oke kebalik Iya Hebat Masih dua Masih dua Ini satu lagi Iya Oke Masih ada dalam kotak Oke Oke Kepala Beruangnya Sih Sekarang apa lagi Semuanya masukin dalam Oke Oh ini kotaknya sudah diambil Masukin semuanya Iya Mainan kayunya sudah dimasukkan Sudah 39 detik Iya Masih ada lagi Masih ada lagi Iya Masih ada lagi Iya Udah di situ Masih lagi Masih Bisa deket box Bisa deket box belum selesai Bisa selesai Masih ada lagi Ada berapa lagi Ada berapa lagi Masih ada satu lagi Masih ada satu lagi Dimana Satu lagi Dimana Oke Itu tutup boxnya Oke Tiga Dua Satu Yeay Maksudnya Habis-habis Sempet kemarin Beres-beres Cuma tidak sempat hidup Luar biasa Sharing Mama Landi Kalau Sharing kan LOL Surprise tuh Sebenernya abis dibuka Mainannya kan kecil ya Iya Itu Pernah hilang gak Terus abis itu dia Mungkin sedih Atau Iya Biasa Oh mukanya langsung gini 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 Gak ada dotnya Yang kecil sekali Itu biasanya suka Rait Bayi-bayian ya Terus dot-dotannya hilang Gitu Oke Kalau misalnya hilang Kamu beli lagi apa Ya sudahlah Memang Nasib saja Pengennya beli lagi ya Pengennya beli lagi Terus suka tukar-tukaran juga sama temen Oh suka tukar-tukaran temen Temen kamu dotnya banyak ya Jadi bisa Oke terima kasih Silahkan kembali lagi Nah Udah beres lagi nih Enak Aku Sekarang tinggal Ewan Sama Papa Agus Gak tau ya permainannya ya Oke Silahkan Ewan siap disini Aku mau berantakin lagi Oke Oke Ewan sudah siap Wah Lu langsung pake tutup Angkat sendiri Gak sabat Oke Waktunya Satu menit Dari Sekarang The biggest one is here On your right Satu lagi Satu lagi Oke Cari satu Iya Oke Kebalik Yes Oke Sip Sekarang donat yang ada di atas tutup Tadi mana Ada yang lebih gede Iya itu Itu lebih gede Oh dia bisa merasakan Udah banget ya Oke Tinggal tutup beruangnya Kepala beruang Iya Oke Sudah 22 detik Iya Berikutnya Kotaknya Kotaknya Tiba Oke Eh 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 Ayo Sudah 35 detik Iya Oh dia Biasanya beresin buku Beresin buku Soalnya gak seribet Oke 45 detik Warmo Warmo Wadah Wadah Jauh lagi Jauh lagi Iya 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 Oke 54 detik Tutupnya Tutupnya mana Dan 3 2 1 1 1 1 Seterat Oke Oke Temuannya Sudah berhasil Teme Fadi Eh Tos Oke Sebenernya aku mau tanya dulu Kamu biasanya Kalau abis baca buku Beres-beres sendiri Klasikan Oke Pernah gak sih baca buku Sampai berantakan gitu pak Sering Banyak banget yang dia baca Ya dia bisa lihat banyak buku juga Oke Baiklah Silahkan duduk lagi Tepuk tangan dok Untuk permainan kita Oke Antti Dari permainan ini Tadi Antti bisa melihat Bagaimana hubungan Antara anak dan Orang tuanya Oke Baik Yang pertama tadi Mama Tita sama Hanjuan ya Gitu Mungkin Gini Kalau kita main Lego Itu kan ada kemampuan spasial Namanya yang berkembang Jadi tadi kelihatan Bahwa kemampuan spasial Hanjuan Memang lebih Menonjol dari yang lain Spasial itu kemampuan Kemampuan ukur ruang Jadi bagaimana Dia mau tahu Posisi sebuah benda Ada dimana Itu lebih cepat Oke Jadi dia lebih tahu Oh ini ada disini tadi Ada disini tadi Beradakan ingatan visual Pertamanya tadi kan Nah itu lebih cepat Makanya Yang berikutnya Juga karena Ada pengaruh Bahwa Biasanya Kemampuan spasial Anak laki-laki Berkembang lebih baik Lebih cepat Daripada anak perempuan Sama mungkin juga Tadi Ewen juga Mungkin masih kecil ya Dari usianya Nampaknya lebih kecil Nah Yang keduanya Adalah kemampuannya Kalau anak biasa Beresin itu Maka anaknya punya Strategi planning Mana dulu Saya mulai Kayak tadi Hanjuan mulanya Dari ring dulu Baru kemudian Balok Lata-lata Kemudian akhirnya Mulanya dari ring dulu Baru kemudian balok Itu tanpa sengaja sih Kemampuan Kemampuan Apa namanya Planning Berkembang dengan Baik juga Jadi anak-anak Boleh punya koleksi Atau enggak Mungkin banyak Mainannya Tetapi Pada saat membereskan Itu menjadi pelajaran Tersendiri Ternyata untuk mereka Seperti kata Anti Anda tadi ya Oke Baiklah Seperti apa Nanti Obrolan kita Tentang koleksinya mereka Dan nanti juga Masih ada game lagi Jangan kemana-mana Tetap saksikan Kumpul keluarga Mumpung-kumpul Curhat Terima kasih Terima kasih Masih bersama kami Di kumpul keluarga Mumpung-kumpul Curhat Sekarang Waktunya curhat Nanti kita akan Tanya-tanya Sama orang tuanya Sama anak-anaknya Tentang kegiatan Mengkoleksi Barang-barang Kesukaannya mereka Tapi kita Pengen tahu dong Kesehariannya Seperti apa Kita lihat Ini dia Keseharian Dari Mama Tita Dan juga Hanjuan Saat menyukai sesuatu Pasti pernah dirasakan Setiap anak Sama halnya Dengan Hanjuan Gumilang Atau yang biasa Diselapa Hanjuan Anak seluruh Dari pasangan Tita, Daralaksan Dan Budi Ajing Ini memiliki Kesukaan dalam hal Merakit Lego Sejak berusia 3 tahun Sempat mengoleksi Benda lain Namun Anak laki-laki Berusia 8 tahun ini Kembali mengoleksi Lego yang ia Sukai sejak dulu Bentuk robot Atau monster Merupakan koleksi Hanjuan Ketika merakit Lego Selain itu Ia pun sering Membuat berbagai Macam bentuk Dari kertas origami Bersama adik Dan sang mama Apa yang dilakukan Hanjuan pun Mendapatkan dukungan Dari kedua orang tuanya Si Lego Namun juga dapat Merakit dan membuat Lego tersebut Menjadi sebuah benda Yang artinya Melalui Lego Hanjuan dapat Mengasah kreatifitasnya Kegiatan bermain Dan merakit Lego pun Dilakukan Hanjuan Selalu di waktu luar Hingga Tidak mengesampingkan tugasnya Sebagai pelajar Untuk belajar Yang dilakukan Hanjuan Ketika malam hari Setelah sehari yang disibukan Dengan sekolah Dan merakit Lego Selama Selama Hanjuan ini Minta Dibeliin Lego Itu selalu dibeliin apa Ada proses Tawar-menawar Atau ada syarat-syarat Tentu mungkin Mama suka kasih syarat Gak sih Gimana tuh Kadang-kadang 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 Oh Bun Aku belum ini nih Seri ini Gitu Baru beli Karena sekarang Seri udah lengkap Udah Kalau misalnya lagi pengen Oh nunggu dulu nih Nambil rapat Bagus gak nilainya Begitu ada syarat-syaratnya ya Tiap minta Langsung dibeliin gitu ya Enggak Pada saat Ngerakit Lego Tadi Mama udah cerita Awal-awalnya ditemenin Sekarang beneran Sudah bisa sendiri Udah sendiri Oke tinggal lihat Buku petunjuknya Iya Baik Itu tadi Mama Tita dan Juan Sekarang kita akan lihat Keseharian dari Mama Landi dan juga Seri Sebuah benda maupun mainan Menjadi salah satu sarana Untuk mengajarkan anak Menjadi pribadi Yang bertanggung jawab Serta teliti Inilah yang diterapkan Lauren Sialandiji Kepada putri tercintanya Serin Hailey Jonggala Atau Yang biasa disapa Serin Ketika Serin menginginkan Mengoleksi mainan Little Surprise Sejak awal tahun 2018 Tidak hanya itu Melalui koleksi mainan Anak perempuan berusia 10 tahun ini Juga belajar Bersosialisasi dengan temannya Dengan menukarkan koleksinya Jika memperoleh Dua koleksi yang sama Serin pun mengingat Satu persatu Jenis boneka mini koleksinya Hal ini pun akan Berpengaruh pada Daya ingat Serin Di keseharian Selain gambar Mengoleksi Low Surprise Serin juga menyukai Olahraga gimnastik Ia selalu menyempatkan Waktu untuk menjalankan Kewajibannya Berlatih gimnastik Dan belajar Setelah kewajibannya selesai Barulah Serin agak menyibukkan dirinya Lagi pada koleksinya Memiliki banyak koleksi Low Surprise Juga didukung oleh Sang Mama Landi pun Memberikan hadiah Low Surprise Sebagai apresiasi Atas prestasi Yang Serin dapatkan Sibuk dengan kegiatan Sehari-hari Anak kedua dari tiga bersaudara ini Tetap menemani Adiknya bermain Awalnya slime ya Mama Slime Squishy Squishy Tapi masih ada slime dan squishy Slime sudah Karena Oh kalau slime memang ada umurnya Tapi squishy masih Squishy masih Kemudian sekarang berpindah Terus Ada perubahan gak Mama Sejak Serin ini mengkoleksi Mainan Sama zaman Waktu dulu Cuman beli aja Tapi tidak Beli yang itu Terus Biasa aja sih ya Cuman memang Karena memang ada niat Untuk mengumpulkan Satu seri Harus komplit Jadi ada kayak Obses Terobsesi Kesitu Terobsesi Dan Dia jaga Koleksinya Jadi sampai Walaupun sekian banyak Bonekanya Dia hapulin Namanya satu-satu Dia itu Namanya satu-satu Si ini Pake bajunya apa Sepatunya apa Tasnya yang mana Dotnya yang mana Nah itu hafal Oh hafal Oke Wah luar biasa Serin Aku nanti boleh main Ke rumah kamu ya Nah yang berikutnya Kita interview Kolektor buku kecil kita ini Kesehariannya seperti apa Ini dia ada Papa Agus Dan juga hewan Buku adalah jendela dunia Membaca akan memberi Banyak pengetahuan Menjadikan diri menjadi Lebih mandiri Dan dapat mencari Solusi dalam sebuah masalah Inilah salah satu alasan Pasangan Agus Setiawan Dan Dwi Novyani Mengenalkan kedua Anaknya Ewen Gladwinzen Atau yang biasa Disapa Ewen Dan Eishin Leura Zeng Yang biasa Disapa Eishin Dunia Membaca Kebiasaan membaca Buku yang ditelarkan Orang tua Ewen Putra pertama dari Agus dan Dwi Sudah mulai terlihat Kini Ewen mengoleksi Buku yang ia sukai Yang kebanyakan Buku cerita bergambar Sejak usia 3 tahun Ewen sudah diberikan Kebebasan untuk Memilih buku yang Ia inginkan Bahkan Ewen dan keluarga Memiliki ruangan khusus Layaknya perpustakaan Mini di rumah Untuk menyimpan Semua koleksi bukunya Meskipun memiliki Perpustakaan mini Ewen dan sang adik Eishin Tidak selalu membaca Di sini Setiap sedit ruangan di rumah Mencari tempat favorit Ewen membaca Untuk mendukung hobi Membaca Ewen Sang papa pun Memberikan hadiah Jika Ewen mampu Menyelesaikan Membaca sebuah buku Hadiah tersebut Akan ditabung Untuk kemudian Dibelikan mainan Atau buku yang Ewen inginkan Ini pasti Papa selama-lamanya Juga suka baca buku Kayaknya Iya Oke Berawal dari situ Zaman Ewen belum bisa baca Pasti dibaca Sampai sekarang Di malam selalu dibaca Masih selalu dibacain Tapi Ewen sudah punya keinginan Belum sih kalau ke toko buku Aku pengen yang ini Oh iya Dia yang milih semua buku Dia yang pilih semua buku Kira-kira Ewen bisa memilih buku ini Berdasarkan apanya nih? Pertama kita sih Rekomendasi Bukunya bagus Coba kamu lihat Kamu suka gak? Mau gak? Dia yang ambil keputusan Oke Pada saat Lagi gak ada yang bisa bacain nih Papa Apa biasanya yang dilakukan sama Dia buka-buka sendiri Dia buka-buka sendiri Jadi waktu Dia belum bisa baca Dia selalu minta Diajarin baca Diajarin baca Memangnya Ajarin dua hari Setelah itu Dia bisa baca Baca bahasa Inggris bisa Baca bahasa Indonesia juga bisa Oke Nanti Seru banget ya Teman-teman kecil kita ini Ada komentar gak? Dia Jadi seneng Membuat Lego Dan memiliki bayangan Bagaimana cara membangun Bangunan Betul Kemudian Serin Dia jadi Hafal nama-namanya Bagian Dari Partnya Aksesorisnya Kemudian Ewen yang Sudah seperti orang tuanya Jadi tergila-gila Sama baca buku Iya Jadi sebenernya Memang koleksi ini kan Banyak sekali Aspeknya ya Yang bisa kita Kita ambil manfaatnya Kayak tadi Ewen Bisa punya visualisasi Istilahnya kita Kemampuan membayangkan Walaupun bendanya Gak ada di depannya Kan belum jadi kan Soalnya legonya ya Jadi dia membayangkan Nanti jadinya seperti apa Menuju ke sana Dia mesti lewat Tahapan yang mana Itu Kemampuan yang bagus sekali Kalau untuk Anti-akademisnya Akan berdampak Terhadap kemampuan matematika Seperti itu Kemampuan kalau Menggambar Geometri Seperti itu ya Nah lalu Kemudian tadi Sherin Mulai detil Hafal Jadi kemampuan Pengamatan detil Itu juga Satu Hal yang Penting sekali Untuk belajar Akademis Gitu Sama satunya lagi Sebenarnya Kalau yang bisa Dimanfaatkan oleh Kollektor Model Sherin Seperti ini Yang ada Kesempatan untuk Saling bertukar Dengan teman Itu kan Kemampuan sosialisasi Bagaimana Negosiasinya Aku punyanya ini Kamu punyanya itu Kamu udah punya Ada yang kayak Kamu belum punya Ada yang punya kayak ini Aku belum punya Yang seperti punya kamu Itu kan ada Negosiasi Itu keterampilan sosialisasi Yang udah cukup kompleks Sebenarnya Untuk anak sosial Sherin Kayak gitu Nah lalu juga Kalau untuk Ewen Kemampuan dia Mengingat Itu memori Auditorinya Bagus sekali Seperti itu Jadi Sangat menarik Sebenarnya Dari koleksi Anak-anak Mulai belajar Banyak hal Iya Pasti pernah terjadi Ini sama papanya Ewen Juga mungkin pemirsa Pada saat kita baca Kita ada Skip sedikit bagian Terus tiba-tiba dia ingat Dia ada proses Oh ya ini Nggak Iya kan Seperti itu kan Oh memori Anak-anak Tuhan ya Jagoan banget Oke Abis ini kita akan Main game lagi Dan masih akan Ngobrol-ngobrol Tentang koleksinya Jadi jangan kemana-mana Tetap di Kumpul Keluarga Mungkungkungkungkul Tentang koleksinya Nah nanti Kepankah terakhir Kepankah terakhir Sekarang-tentang koleksinya Sekarang share Terlihatkan jawabannya ke kamera Jawabannya adalah Kemarin 6 Januari 2019 Oke Kamu ingat jam berapa? Tidak banget Anaknya beneran Oke Malu aja jawabannya Apakah betul tanggal 6 Januari? Ada minggu lalu Minggu lalu Ada Jumat Kalau tanggal 6 itu Hari ini Pas nyampe Mami belinya Jumat Nyampe Oh oke Pas nyampe Baru dikasih hari ini Oke baik Tapi mami sebenarnya Belinya Jumat Yang penting barangnya sama Oke Sekarang Hewan coba Dibuka jawabannya Kasih lihat sama kamera Terakhir beli buku Kapan sih? Kapan-kapan Di Books and Beyond Di Books and Beyond Apakah betul tempatnya? Betul tempatnya Kata-kata-kata Kapan kapan kak kesana? Books and Beyond Dihapus lagi jawabannya Pertanyaan kedua Ya dihapus Apa Yang biasanya dilakukan Mama sama Papa Kalau anaknya Terus Minta dibeliin Ayo aku mau beli dong sekarang Padahal Kayaknya belum lama kalian Beli Lego Beli LOL Surprise Dan juga beli buku Apakah Mereka akan cuek mungkin? Atau marah Atau kasih tau Jangan beli dulu Atau langsung beliin Ayo Kira-kira Apa yang dilakukan Mama Papa Oke Baik Nanti aja tuh Nanti aja tuh kira-kira berapa hari setelah itu Berapa bulan Berapa bulan Berapa bulan Berarti bulan Berartinya Satuannya bulan Kita lihat jawaban mamanya Tungguin Sebenernya cocok ya tadi Habis bagi rapor Kalau mamanya puas Menentukan Lego mana Yang jawabannya kamu beli Oke berikutnya Sherin Melihatkan jawabannya ke kamera Oke Apakah betul Mama nanti kesel Kita lihat Jawabannya adalah Cukin Kalau dicuekin Kalau Sherin tuh menganggapnya Oh iya mama kesel ya Oke Sekarang Ewen Coba kasih lihat jawabannya ke kamera Jawabannya Ewen adalah Jangan beli dulu Oke Jawaban papanya adalah Selesaikan dulu yang ada Jangan beli dulu Sudah selesai permainannya Dari permainan ini Apa yang bisa ditanggapi sama hati Oke Yang sangat menarik sebenarnya Dari mengkoleksi itu Anak belajar Rasa Gimana caranya perjuangan Mengumpulin Gitu Ada usaha kan Untuk dapet tuh gak Gak satu waktu Langsung semua Koleksi yang ada Itu dapet Itu tuh sebuah Pengalaman yang sangat berharga Sebenarnya buat mereka Bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu Pakai usaha Gak langsung Seperti itu Lalu juga kemudian Bahwa Mengumpulkan itu Adalah Sebagai sebuah Konsekuensi dari sesuatu Jadi kayak tadi Harus ada prestasi dulu Harus menampilkan sesuatu yang Kelebihan dulu Baru kemudian Dapet Yang dia mau Yang dia inginkan Sama yang paling menarik juga adalah Ada Relasi yang baik Antara orang tua anak Kayak seperti Ewen dan Papa Agus tadi Kan Direkomendasikan dulu Ini loh Jadi kan artinya Papa mamanya Mami dadinya Sudah Baca dulu Sudah lihat dulu Dan kemudian Menawarkan pada anaknya Yang kira-kira Ini anaknya bakal suka nih Seperti itu Jadi sebenarnya Banyak hal yang menarik sih Sebenarnya Kalau dari kegiatan mengkoleksi ini Yang kita ada Dan kelihatan Komunikasi sama anak-anak juga Jadi lancar Terbukti orang tuanya Tahu apa favoritnya Kemudian juga Anak-anak juga bisa tahu Reaksi orang tua Selainnya dibeliin seperti apa Begitu Dan mudah-mudahan Nanti ke depannya Ini jadi sebuah kebiasaan yang baik Di dalam hubungan sebuah keluarga Ya Andi ya Betul Oke Lalu seperti apa lagi Hubungan mereka Antara orang tua dan anak-anak Kolektor ini Nanti kita akan cari tahu Lebih dalam Mereka akan saring memberikan pesan Jangan kemana-mana Tetap disini Di Kumpul Keluarga Kembali lagi Di Kumpul Keluarga Kumpul-kumpul Cura hadir Nanti tadi kita sudah Ngobrol-ngobrol Sudah tes kekompakan juga Sudah terbayang lah Bagaimana hubungan Antara mama papa Dengan anak-anaknya ini Tapi sekarang Anak-anak ini Meminta Koleksinya dibeliin lagi Tapi Kita roleplaynya dibalik Mama papa akan menjadi anak-anaknya Dan anak-anak disini Akan menjadi orang tuanya Oke Kalian masih inget kan Kalian masih inget kan Mama papa suka bilang apa Kalau kalian minta dibeli Kita akan mulai Dengan pasangan yang pertama Mama Tita Dan juga Han Juan Oke Silahkan Untuk sharing dan Bisa sama mama papanya dulu Oke Juan tetap disini Oke Nah Ceritanya kamu jadi Bunda Oke Bunda jadi kamu Nanti bunda kamu Akan minta beli Lego sama kamu Ya Jangan dikasih dulu Siap? Oke Aku sama Ante akan perhatikan dari sini Ceritanya kita lagi shooting ya Ada kamera ya Kamera role in Action Mama minta Bunda Beli Lego Nanti aja Belum ada 8 Nilainya aja Belum ada yang 100 Oh nunggu 100 Kan udah ada 2 Oh Boleh gak Nunggu berapa nilainya 100 nya 5 5 5 Banyak banget Oh yaudah deh Harus belajar yang banyak Nomor hati aku Iya Oke Oke Sekarang pasangan yang kedua Silahkan Sherin Dan Mama Landi Sherin udah kebayang ya Kamu jadi Mami ya Kalau Mami sih udah jago jadi kamu Sudah siap? Kamera role in Action Action Mami-Mami Mami Lo dong yang seri 5 Oke But you have to study first Oke Udah Kita belajar Dari It's coming It's coming I bought it already Oh you bought it already Tiba-tiba Kalau beli Tiba-tiba nanti Mami dateng Karena kalau error surprise Siapapun yang beli Kita gak pernah tahu isinya apa Itu ya intinya Oke Tapi sekarang janjiin sesuatu dong Kalau misalnya Sharein Ini Sharein kan Ini Mami kan Kalau Sharein yang bisa lebih berprestasi Janjinya apa? If you get many 100s I'm gonna give you a bigger surprise Yay Enak juga ya Jadi gak usah pergi bareng-bareng Kalau Ella surprise Ya siapapun yang beli Kehadirannya kita surprise ya Sekarang juga Ewen Ewen jadi Papa ya Oke Sekarang Papa jadi Ella Siap Kamera roll And action Daddy Beli buku dong Tunggu selesaiin satu buku Dulu Itu udah selesai Udah mau selesai Tinggal dua chapter Ya boleh ya Kamu jangan mudah Beri Tapi kan baru beli kemarin Tapi kan baru beli kemarin Tapi kan udah mau selesai Nanti tabungannya udah mau dikasih Baca ulang dari awal Baca ulang dari awal Mana pernah Memang gak pernah baca ulang dari awal Boleh ya Boleh Sekarang Biar digituin Biar digituin juga Oke terima kasih Papa ya silahkan kembali Ewen silahkan kembali ke hujung Ayo anak-anak kembali ke sini Aduh Tapi Kalau Saya pribadi nih ya Sebagai Orang tua dari anak-anak yang Lain Melihat juga Teman-teman saya dan anak-anaknya Yang terjadi tadi disini Begitu ideal Ini nyenangkan gitu Bisa jadi contoh Untuk kita semua Ternyata Anak-anak tuh harusnya bisa Diajak berkomunikasi ya Jangan dianggap anak kecil Selalu ya Tapi auntie Gimana sih caranya Mungkin ada beberapa Pemirsa yang Merasa Kayaknya udah cukup deh Koleksi anak saya Itu cara ngasih taunya Gimana ya Oke Biasanya tuh kita memang Mesti banyak diskusi banget ya Mulai dari tempat penyimpanan Misalnya Apalagi yang barangnya Besar-besar ya Kayak Lego Buku Tentu gak tau berapa lemari Gitu ya pak ya Seperti itu Jadi kita diskusi Oke yang sekarang Spacenya ada sekian Yang sudah kamu baca Yang sudah kamu hafal Di luar kepala Berapa banyak nih Gitu Kita sortir yuk Mana yang buat kamu Sangat kamu sukai Seperti itu Begitu juga mungkin Kalau Lego agak sayang Tapi gak apa-apa Mungkin tetap harus dipilih Sebenernya Kalau Lego masih bagus Mungkin bisa kita Jual sebagai barang Second hand Seperti itu ya Jadi juga belajar Anaknya Oh ternyata Barang yang saya rawat itu Punya harga nih Kalau saya jual kembali Ketika saya rawatnya bagus Bisa Cukup tinggi harganya Seperti itu Jadi Kegiatan mensortir Dan membatasi diri kita Terhadap koleksi kita Itu sangat penting Sebenarnya Karena Kalau nanti kita berlebihan Nanti bisa menjadi Perilaku yang Secara psikologis Kita sebut Namanya perilaku hoarding Yang mengumpulkan barang Tanpa Tanpa ada kontrolnya Jadi Hording Jadi itu kayak Pemulung lah Nanti jadinya rumahnya Gitu ya Jadi berantakan Kotor Karena tempat penyimpanannya Sebenernya udah gak ada Seperti itu Jadi bagian dari Mengkoleksi ini Kita juga perlu Menerapkan Kemampuan mengkontrol Seberapa sih Kita Mengumpulkan koleksinya Seperti itu Masuk aka Atau rasional Tidak dengan tempat yang ada Dengan budget yang ada Tentunya Seperti itu Ini juga latihan Sebenernya Bagian dari mengontrol Bahwa gak Semuanya Keinginan kita Harus terpenuhi Seperti itu Dari orang tua Apa sih yang menyebabkan Mama papa ini Mau meluangkan Uangnya Waktunya Tempatnya di rumah Untuk koleksinya mereka Dari Mama Landi dulu mungkin Karena mungkin Saya dan suami juga Senang mengkoleksinya Oh iya Ada koleksi juga Kecil juga kan Kitanya dapet Sama orang tua kita Karena nyerangnya kita Ngasih Karena dia kan jaga Dia rawat ya Dan dia benar-benar Tekun ke situ Jadi ya Selama dia Mau Turn off conditionnya Dia Tiduhin Ya Seperti tadi Memang saya memang Sudah mempersiapkan Dari rumah Jadi dia gak pernah Minta secara berlebihan Jadi pada saat Ada satu yang dia berhasil Achieve Dia bisa klaim satu Asik Dari Papa Ewan Ya Kita sih memang Mau membangun Kebiasaan membaca Di keluarga Jadi Kita sebagai Roam model Saya juga membagikan Roam model membaca Kepada banyak orang Jadi ya Itu kita akan Lakukan terus Jadi Di Sampai Mereka usia Lima Enam tahun Kita perlakukan Setiap selesai Satu buku Mereka dapat Ruang tabungan Kalau tabungannya penuh Mereka boleh ke toko mainan Bebas pilih Dan mereka Bayar sendiri Ah Isi Dari bunda Ada gak Kalau Hanjuan sih Karena dia tangannya Gak bisa diem ya Ya emang Kita ngedukung Jadi dia Beli Lego Bikin Lego Biar Tambah kreatif Ya betul Ada penyalurannya Tapi dia Jun ada adiknya tuh Ada band tuh disana Mereka Damai-damai saja Suka isi Ngancurin Kalau abang udah bikin Ngancurin namanya Oke deh Semoga kalian Terus bahagia Dengan koleksi-koleksinya Tapi Tadi Salah satu efek negatifnya Adalah Hording Jadi Tolong dibedakan Antara hoarding Dengan Koleksi Benar-benar Koleksi Jadi kalau koleksi itu Dirawat Dirawat Diatur Di Manage Selalu kita ada kontrolnya Gak kapanpun mau Langsung dibeli Kapanpun mau Langsung didapat Oke Coba Kalau anda di rumah Tipe koleksi yang mana Yang benar-benar dirawat Atau berantakan Begitu aja Hati-hati Nanti kita akan kembali lagi Masih ngobrol-ngobrol Sama mereka Mereka akan Saling memberikan pesan Jumat di kumpul keluarga Kumpul Jumat Jumat Masih di kumpul Keluarga Mumpung Kumpul Cura Radio Oke kita sudah bersama Dengan Ketiga tamu cilik kita Dan orang tuanya Sudah ngobrol-ngobrol Tentang koleksinya Nah Ini adalah Salah satu gambaran Bagaimana hubungan mereka Kita lihat Ada video pesan Dari Mama Tita Untuk Juan Han Juan itu menurut Bunda Anak yang kreatif Anak yang pintar Jadi dia kalau Nemu kertas Pengennya dibentuk Jadi sesuatu Karena dia suka origami Gitu pun kalau lagi megang Lego Tanpa petunjuk pun Dia bisa bikin Lego itu Jadi robot Jadi monster Karena sukanya Lebih ke bikin robot Dan monster Harapan Bunda Kedepannya Abang Juan Makin kreatif Makin pintar Legonya Dijaga semua Dirapihin ke lobby semain Bunda sayang sama Abang Han Juan Kedepannya Abang makin sayangnya Sama Ben Sama Bunda Sama Ayah Bunda sayang Abang Mudah-mudahan Koleksi kamu Terus terawat ya Itu kalau udah Bosen Kamu tinggal kontak Kam Sogi Aku siap menampung Koleksi kamu Nah sekarang Juan juga Gak ketinggalan Pengen dong Masih kesan dan pesan juga Untuk Mama Tita Ini dia Bunda baik Soalnya Mudah Terjemput sekolah Beliin makan Beliin masak makan Beliin Lego Dan nemenin Bikin PR Terima kasih Bunda Oke Mudah-mudahan Koleksi kamu bertambah Tutup lagi tujuannya Nanti untuk Kalau Sogi Seru banget ya Hubungan kedua Orang tua dan anak ini Dan sekarang Kita akan saksikan Pesan-pesan Dari Mama Landi Untuk Sherin Menurut saya Sherin itu Anaknya Pintar Rajin Dengar-dengaran Jadi Sebagai orang tua Untuk Mengarahkan Anak ini Cukup Gampang Dia sangat Konsisten Penuh tanggung jawab Jadi untuk Masalah koleksi Dia benar-benar Menjaga koleksinya Dan dia rawat Dan menurut saya Itu satu Kebahagiaan Untuk Melihat anak Yang melakukan hal ini Mama berharap Kedepannya Sherin akan Semakin Lebih baik Karena memang Sherin Anak yang Luar biasa Mami sangat Sayang Sherin Begitu juga Dengan Daddy Dan Kakak-kakak Dan adik-adik Semua sangat Bangga dengan Sherin Keep up Nggak mau ketinggalan Juga nih Anaknya Terima kasih Pesan-pesan Diterang Cawa Mama Oke Mama Landi Siap-siap Ini pesan-pesan Dari Sherin Menurut saya Mama Mama baik Karena Selalu Membantu Dalam semua hal Mama sangat Ceria Mama juga Sering membuat Aku tertawa Saya sangat Sayang Mama Terima kasih Mama Sudah Membantu Mencari Dan membelikan Moneka-moneka LOL Yang saya sukai I love you Mama Berikutnya Ada pesan-pesan nih Dari Papa Agus Untuk Ewan Yang selalu Menterbelin buku Menurut Daddy Ewan itu Anak yang Belajarnya Cepat banget Suka Memperhatikan Dan Memperhatikan Sangat bagus Dan detail Dan kamu Punya Daya belajar Yang sangat Luar biasa Daddy Sangat seneng Dengan hal itu Dan Daddy Proud of you Semoga Kedepan Ewan bisa Terus Menjadi seorang Pembelajar mandiri Mengejar Passion Dan terus Berjuang Untuk yang terbaik Untuk Diri Ewan sendiri Nah Daddy Daddy Mami Dan Ejin Pasti Support Dan We always Love you Kalau saya Terima kasih Terima kasih Keasikan Yang bisa Dibicarakan Jadi selalu Ada bahan Komunikasi Antara orang tua Dengan anak Lalu juga Banyak value Nilai-nilai Yang bisa kita Ajarkan Sama anak Mulai dari Tadi Usaha Untuk Mengumpulkan Lalu Kemudian Men-sortir Bahwa Tidak Semuanya Yang itu Bisa kita Miliki Atau Perlu Kita Miliki Lalu Kemampuan Kontrol Diri Kemudian Kemampuan Untuk Mengatur Memanage Barang-barang Yang sudah Dimiliki Tadi Menjadi Sebuah Penyimpanan Dan Perawatan Yang baik Sehingga Barang-barang Ini Yang Dikumpulkan Dengan Susah Payah Jadi Tidak Rusak Tidak Berantakan Hilang-hilang Apalagi Kalau Benar-benarnya Kecil-kecil Seperti Dot Jadi Sebenarnya Kegiatan Mengkoleksi Ini Ketika Kita Rencanakan Ketika Kita Bicarakan Ada Basic Rules Yang Baik Dilakukan Dengan Konsisten Berdampak Sangat Baik Baik Buat Anaknya Maupun Buat Keluarganya Secara Keseluruhan Baiklah Kalau begitu Terima kasih Banyak Mau Apapun Sudah Datang Sini Terima 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 Banyak Nanti Kapan-kapan Aku Main Pemirsa Sampai ketemu lagi Dengan topik-topik Yang lainnya Di Kumpul Keluarga Dan yang pasti Waktu akan Terus berputar Dan kita Suatu saat Tidak akan Bisa bersama lagi Jangan lupa Nanti kita ngomong-ngomong lagi Di Kumpul Keluarga Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram kita Di At Kumpul Keluarga Underscore Daitv Sampai ketemu lagi Di Kumpul Keluarga Bumbung-bumbung Curhat Terima kasih